Pemirsa potensi curah hujan yang masih tinggi di wilayah bencana ini dikhawatirkan juga akan menyebabkan banjir lahar dingin bisa terjadi di wilayah-wilayah bencana khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai hal ini Pemirsa kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Kepala BMKG ada Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Dwi Korita. Baik kami belum bisa mendengar suara Bu Dwi Korita, mohon maaf Bu mungkin bisa. Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Dwi Korita Bu. Pertama mungkin kami ingin mengetahui lebih dahulu peringatan dini dari BMKG mengenai potensi curah hujan yang masih tinggi di wilayah bencana seperti khususnya di Provinsi Sumatera Barat ini bisa dijelaskan seperti apa Bu Dwi Korita? Betul. Jadi pada tanggal 6 Mei BMKG mendeteksi adanya sirkulasi siklonik di sekitar perairan barat Aceh dan hal tersebut dikhawatirkan memacu pembentukan awan-awan hujan yang intensif dan berakibat adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Oleh karena itu PMKG sejak tanggal 8 Mei, 7-8 Mei mengeluarkan peringatan dini yang berlaku untuk tanggal 9, 10, 11 Mei adanya potensi hujan dengan intensitas lebat dari sedang lebat hingga sangat lebat. Dan diprediksi terjadi di Sumatera Barat di beberapa kecamatan termasuk yang berada di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Nah, tanggal 14 Mei, jadi peringatan dini tersebut masih berlanjut. Berlanjut tanggal 12, 13 itu masih intensitas masih cukup lebat, sangat lebat. Namun hari ini, jadi kami memprediksi saat itu tanggal 14 Mei intensitas menurun sehari. Kemudian akan meningkat lagi mulai tanggal 15 Mei hingga tanggal 23 Mei intensitas semakin meningkat lagi dari sedang lebat hingga sangat lebat. Sementara itu kami juga berkoordinasi dengan PUPR dan PVMBG mendapatkan informasi tumpukan material sedimen pada sedimen, material erupsi gunung Marapi Jadi, volumenya masih cukup tinggi di bagian atas lereng. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan banjir lahar hujan. Apabila hujan dengan intensitas sedang lebat hingga sangat lebat itu terjadi. Oleh karena itu, kami terus menggencarkan peringatan dini melalui berbagai kanal dan juga ke masyarakat perlunya segera mengosongkan lokasi yang rawan apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini. Kalau dalam kondisi cerah, biasanya pagi hari sampai sebelum jam 1 atau sampai sebelum jam 2 itu masih cerah, itu silakan bisa ke lokasi tersebut untuk pencarian korban, membersihkan lahan. Namun begitu jam 2 itu biasanya sudah mulai mendung, gelap dan disusul dengan hujan. Demikian. Oke, Bu Dwi Korita, artinya peringatan dari BMKG kan sudah keluar. Tadi disampaikan ini harus diwaspadai dari tanggal 15 hingga 23 Mei, peningkatan curah hujan dari sedang lebat hingga tinggi. Artinya besok nih Bu ya, harus kita waspadai bersama kondisi tersebut. Nah, Bu Dwi Korita kan juga ada di lokasi ya Bu, meninjau bagaimana lokasi di sana. Nah, apakah kemudian saran-saran rekomendasi dari BMKG ini juga sudah dikoordinasikan, sudah dilaksanakan dengan mengosongkan daerah-daerah aliran yang mungkin dikhawatirkan ini bisa dilewati oleh material-material banjir lahar hujan tersebut, Bu Dwi Korita. Sudah dilakukankah? Tadi kami menyampaikan hal itu, menegaskan kembali. Jadi, biasanya kalau ada bencana itu malah di tempat rawan banyak orang berkerumun. Entah orang yang membersihkan, yang menolong, ada yang melihat. Nah, jadi malah jadi tempat yang rame. Itu yang kami tadi koordinasi dengan kepala BNPB, beliau mengkoordinasikan semuanya. Hadir juga Kapolda, dan Danrem, dan BPBD, Gubernur juga hadir. Insya Allah, tadi langsung ditutup tadi. Jadi, apalagi tadi saya tunjukkan ini loh, bahaya peringatan dini itu sebenarnya bisa dilihat dengan mata juga. Kalau arus sungai di pagi belum sekencang ini, ini lihat arusnya itu sudah makin kencang, airnya semakin coklat gelap. Kita harus segera pergi dari sini, mari kita segera pergi. Kalau kita pergi semuanya akan ikut pergi. Sebaiknya ditutup. Jadi, insya Allah, sudah lah. Baiklah, keantisipasi artinya sudah disampaikan dari BMKG. Ditahan dulu Bu Dwi Korita, masih ada sejumlah pertanyaan. Tentu yang kami ingin tahu, tapi kita hadirkan dulu pemirsa untuk Anda. Informasi berikut ini, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Palang Merah Indonesia, ini merilis dampak dari bencana banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya, di mana pada Selasa 14 April 2023, data sementara ini menunjukkan sebanyak 849 KK atau 3.396 jiwa terdampak. dan 3.396 jiwa ini juga tercatat telah mengungsi dari wilayah-wilayah rawan bencana ke tempat yang lebih aman tentunya. Dan masih mengenai dampak dari banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat pemirsa, 23 jiwa ini dikabarkan mengalami luka-luka dan sampai saat ini yang tercatat ada 50 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana ini. Sampai saat ini pemirsa 27 jiwa masih dinyatakan hilang dan tentunya masih dalam proses pencarian. 148 rumah mengalami rusak berat. 15 jembatan juga terdampak. Serta 50 hektare pertanian mengalami kerusakan akibat terkena banjir lahar dingin ataupun banjir bandang di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya itu pemirsa, 5 sekolah dan juga 11 rumah ibadah ini terdampak banjir bandang. Yang ada yang hancur, ada pula yang mengalami kerusakan. Inilah gambaran dampak dari banjir bandang lahar dingin di Provinsi Sumatera Barat yang terjadi pada Sabtu malam lalu pemirsa. Dan hingga saat ini pun petugas terkait masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban-korban yang hilang maupun juga evakuasi bagi warga yang terdampak. Karena luka akibat banjir lahar dingin Marapi, pemirsa ini seorang pengungsi juga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang warga pengungsi bernama Ilhami harus dirawat intensif di Puskesmas karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan. Ia diputuskan dibawa ke Puskesmas Sungai Puah untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Karena alat medis posko kesehatan yang berada di pos pengungsian ini kurang ngontap. Menurut Kepala Puskesmas Lasi, Dr. Lita Iktavia, korban dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Bukit Tinggi, guna dilakukan perawatan intensif. Baik, kembali kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Bu Dwi Korita. Bu Dwi Korita, kalau dengan peringatan dini dari BMKG, curah hujan yang masih tinggi, tadi juga sejumlah rekomendasi, saran sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya. Adakah kemudian juga skenario atau skema rekayasa cuaca mungkin Bu yang bisa dilakukan, mengingat kalau sampai saat ini pun kan upaya evakuasi, upaya penanganan dan pencarian korban juga masih sambil terus berlangsung Bu Dwi Korita. Betul sekali Mbak Kenane, jadi kami berkoordinasi dengan BNPB. Besok mulai melakukan operasi modifikasi cuaca dengan tujuan untuk berupaya mengurangi intensitas hujan agar bisa memperlancar proses pencarian korban dan normalisasi lingkungan ya. Karena perlu ada perbaikan jalan, penguatan lereng sungai, itu akan sulit untuk dilakukan bila kondisi hujan. Demikian, jadi kami menyiapkan kurang lebih 15 ton garam untuk melakukan pengendalian awan-awan itu. Kemudian kami merencanakan setiap hari akan dilakukan 3 sorti penerbangan, paling tidak selama 5 hari. Kemudian akan kami evaluasi. Oke. Nah Bu, dengan kondisi saat ini seperti yang juga mungkin sudah disaksikan sendiri oleh Bu Dwi Korita di lapangan, lalu hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan Bu, baik dari petugas terkait maupun juga bagi warga mengingat potensi curah hujan tinggi yang masih juga harus diwaspadai dengan adanya? Kita tidak berharap, tapi kita harus waspada terhadap banjir lahar dingin susulan yang bisa saja terjadi. Potensi banjir lahar dingin susulan memang kami sampaikan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tersebut dengan cara terus memperhatikan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG dan kami juga peringatan dini itu dengan tidak hanya melalui media-media yang biasa kami sampaikan, juga di lokasi kami sampaikan juga peringatan tersebut. Di posko itu kami pasang peringatan dini tersebut agar masyarakat yang berada di lokasi, di posko itu juga mengetahui dan pihak-pihak yang berwenang ikut menyebar luaskan. Kami bekerja sama juga dengan Polda, dengan Babinsa, dengan berbagai pihak dan tadi kami juga menyarankan ada pengawas atau pemantau sungai karena sebetulnya masyarakat juga bisa melihat apabila air ini mulai keruh dan kecepatannya mulai meningkat, sebaiknya segera meninggalkan lokasi bantaran sungai apalagi di lembah aliran sungai. Demikian, jadi ada koordinasi terutama untuk peringatan dini dan menghindar dari daerah yang berbahaya. Demikian. Baik, itu tadi poin-poin penting yang harus dicatat dan diwaspadai bersama. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati atas penjelasan dan informasinya. Tentu kita ikut berdoa dan berharap penanganan yang terbaik dan optimal untuk bencana di sana. Terima kasih Bu, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk melihat memantau bagaimana perkembangan penanganan terkini bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Usajedah.